Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini saya ingin mengajak teman-teman Berpikir dengan tenang Menggunakan akal sehat dan logika kita ya Tentang Heboh Ribut-ribut Masalah putusan Mahkamah Agung Tentang Pilpres kemarin Di video yang lalu kita sudah bahas Hukumnya ya kan Dasar hukumnya sudah kita sebut-sebutkan semua Sekarang saya ingin mengajak Bukan berpikir tentang hukumnya Tapi berpikir logika Dengan jujur ya Tanpa kepentingan Kita ngambil positifnya aja ya Jadi begini teman-teman Ada tiga hal Yang berkaitan dengan Putusan MK itu Nah kita sekarang mikirnya jangan ke politik Tapi berpikir logika Kita renungkan Yang pertama Undang-undang pemilu Di pasal 4 16 Menyebutkan bahwa Pasangan terpilih itu adalah Mendapatkan Suara Di atas 50% Ya kan Artinya 50% lebih dia harus Mendapatkan suara Selain daripada dia harus Mendapatkan di atas 50% suara Minimal Dia mendapatkan 20% suara Di lebih dari setengah Provinsi kita itu Itulah persaratannya Jadi Harus nyebar dia Persebarannya ada Itu menurut Undang-undang pemilu Nah kemudian Di undang-undang pemilu itu Kan gak disebutkan Tentang Jumlah pasangannya Ya kan Timbullah pertanyaan Oleh KPU kan Bagaimana kalau Pasangannya cuma Dua pasang Kalau misalnya Salah satu pasang ini Menang 60% Tapi Dia cuma menang di 10 provinsi misalnya kan Berarti kan gak memenuhi Persaratan sesuai dengan Undang-undang pemilu tadi Berarti diulang lagi Kan begitu Diulang dengan Pasangan yang sama lagi kan Kalau pasangannya cuma dua Nah Diulang lagi lah misalnya nih Menang lagi misalnya Pasangan yang satunya ini Terbalik nih Menang lagi dia 70% juara malahan kan Tapi tidak menyebar juga Ya kan Bisa menangnya cuma di Pulau Jawa misalnya Pulau Jawa kan banyak penduduknya Menang dia di Pulau Jawa misalnya 70% 60% Pendapatan suaranya Tapi kalah di tempat lain Tidak Masuk lagi ke undang-undang pemilu tadi Ulangi lagi Ulangi lagi kan begitu terus Nanti kapan selesainya kan gitu Akhirnya Dibuatlah peraturan sama KPU Disitu disebutkan Apabila pasangannya Cuma dua Maka perhitungannya Cukup dengan Siapa yang paling banyak suaranya Itulah menang Itu yang dibuat KPU Ya Dan Oleh makamah konstitusi pun Memutuskan hal yang sama Jadi Atas Permasalahan dua pasangan ini tadi Makamah konstitusi Sudah memutuskan juga Mengeluarkan putusan bahwa Sama dengan KPU tadi Kalau Memang pasangannya cuma dua Ya sudah Yang paling banyak suaranya Itulah menangkan gitu Nah Lalu Oleh Ibu Rahmawati Mengajukan gugatan tentang Peraturan KPU tadi Katanya kan Tidak sesuai dengan Undang-undang pemilu itu Nah di undang-undang pemilu kan Harus ada penyebaran suara Suara di seluruh provinsi Sementara Yang dibuat peraturan KPU Cukup Pokoknya Kalau suaranya Lebih banyak Sudah dia saja menang Nah ini kan Bertentangan memang Ya kan Nah inilah yang digugat oleh Ibu Rahmawati Dan dibenangkan oleh Mahkamah Agung Bahwa peraturan KPU itu Tidak sesuai dengan undang-undang Yang diatasnya tadi Undang-undang pemilu Walaupun Sebenarnya MK sudah memutuskan Bahwa Peraturan KPU itu cocok kan Sama dengan putusan MK Tapi Ya rekan-rekan Mahkamah Agung Patokannya bukan Putusan MK Patokannya adalah Undang-undang pemilu Jadi benar semua ya kan Mahkamah Agung memutuskan itu benar KPU juga membuat Peraturan itu Dibenarkan juga Dalam tanda kutip Karena gak ada aturan Tentang dua orang Dua pasangannya kan Jadi daripada bingung nanti Pikir KPU Kita buat ajalah aturan Seperti ini Dan di aturan ini Didukung juga oleh Mahkamah Konstitusi Jadi kan tidak ada masalah Sebenarnya rekan-rekan Ya kan Coba kalian pikir Kan gak ada masalah Nah sekarang misalnya Peraturan manapun Diperlakukan Baik-baik Undang-undang pemilu Maupun Peraturan KPU Yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu Yang manapun digunakan Dalam pemilihan umum kemarin Pak Jokowi Tetap menang Karena Suara Pak Jokowi kan 55% Nah Sementara Menurut Undang-undang pemilu Di atas 50% Berarti kan masuk nih Kemudian Menurut undang-undang pemilu Bahwa Harus menang Lebih dari setengah Setengah jumlah provinsi kita Pak Jokowi menang Di 20 provinsi Kalau gak salah saya Pokoknya dia Lebih dari setengah lah Nah lalu di undang-undang pemilu Ada lagi Minimal harus mendapatkan 20% Setengah dari Jumlah provinsi kita Pak Jokowi bukan hanya Dapat 20% Malah menang dia 20 provinsi Kalau menang kan Sudah pasti di atas 20% kan Menang juga Pak Jokowi Kalau kita pakai itu Pakai peraturan KPU pun Yang cukup dengan Memenangkan Suara Menang juga beliau itu Jadi kan Gak ada Gak ada yang perlu Diperdebatkan sebenarnya kan Tapi kalau memang Mau digoreng-goreng Goreng-goreng Ribut-ribut ya Bisa-bisa saja Tapi tidak akan ada Manfaatnya Hanya membuat kita Sering berdebat saja Coba Coba kita pakai Akal sehat kita Tidak ada Kepentingan Kan begitu Dari mana Celahnya Pak Jokowi kalah Sehubungan dengan Keluarnya Putusan Mahkamah Agung ini Kan gak ada Jadi Ibarat apa ya Ibaratnya gini Misalnya begini nih Ada dua persaratan Untuk menjadi presiden Yang pertama adalah Peraturan KPU tadi Yang kedua Undang-undang pemilu Kita pakai Peraturan KPU Pak Jokowi Menang Kita pakai Undang-undang pemilu tadi Pak Jokowi Menang juga Jadi kan Mau dikemanain Jadi ada orang Yang berpendapat Misalnya Ini harus Diulang Atau Pak Jokowi Harus mundur Ya kenapa Dia harus mundur Memangnya dia kalah Kan gak Karena adanya Putusan Mahkamah Agung Nah putusan Mahkamah Agung Menyatakan yang benar adalah Undang-undang Pemilu Nah pakai undang-undang Pemilu pun Pak Jokowi Menang juga Jadi ibaratnya Kalau main Domino Ya kan Ujung sana Kena dia Ujung sini Kena juga dia Ibaratnya Double ya kan Udah gak bisa Dikalahkan lah Itu kalau Kita pakai logika Terlepas daripada Perdebatan Yang lalu-lalu ya Tapi karena Ini kan sudah Final and binding Katanya Udah diputuskan MK Pak Jokowi Menang Tidak ada lagi Cara kita untuk Meributkannya Pakai ini tadi Gak nyambung Gak usah lah kita Pikir rumit-rumit Ya gitu-gitu Gitu aja Kan gak rumit Coba Jadi Udah lah Gak usah kita Ribut-ribut Ya kan Bagaimana supaya Covid ini cepat berlalu Ya kan Terus Negara kita Menjadi makmur Nah itu aja Yang kita pikirkan Dan saling tolong Menolong Sesama Kita Ya kan Jangan ada Saling curigation Ya kan Ya kan Kalau Kalau kita Saling curiga Terus Siapa yang rugi Kan kita sendiri Yang rugi Ya kan Bersatu Kita teguh Bercerai Kita rubuh Atau runtuh Katanya bener Pepetah orang tua Kita dulu Kadang-kadang Kita abai Ayo kita Semangat Membangun Negara ini Ya Bersatu Bersatu kita Ya kan Atau gini aja deh Coba anda Main-main ke desa Ya kan Bukan ke kampung Kalau kampung ini Bisa saja Kampungnya itu Di tengah kota Ya kan Ke desa Di desa yang Pidanan Permeden Hijau Nah pokoknya Keren lah Main lah Kesana Terus lihat Kehidupan orang-orang Di desa Saling tolong Menolong Gotong Gotong royong Lihat Kalau misalnya Ada keluarga yang panen Mereka rame-rame Membantu panennya Lalu ada lagi Disana misalnya Panen Rame-rame Membantu panennya Indah kan Saya nih Tetangga saya Misalnya panen Saya ikut bantu panen Nanti saya panen Dia ikut juga bantu Itulah gotong royong Itu Bukan kalau temannya panen Dia malah Mencibir Nyingir Atau Kacau lah ya kan Ayo kita Bersatu aja Gak usah Gak ada gunanya Kita Berdebat-debat Gak jelas Gotong royong Itu indah Rekan-rekan Tetap bersama Bang Benny Belajar hukum Belajar Menggunakan Logika kita Belajar Memanfaatkan Akal sehat kita Untuk kebaikan Pasti indah Teman-teman Mari kita hidup Seperti Orang-orang Desa Mari kita Kembali Ke Palsapah Kita yang dulu Gotong royong itu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 By